Keberhasilan Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2023 sekaligus menjadi akhir kutukan Sinteyong melawan Vietnam. Timnas U20 Indonesia memastikan diri lolos ke putaran final Piala Asia U20 2023 setelah mengalahkan Vietnam pada hari Minggu malam. Pertandingan Indonesia versus Vietnam yang berlangsung di Stadion Glorabung Tomo berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan skuad Garuda. Ini merupakan keberhasilan pertama Sinteyong mengalahkan Vietnam setelah bertugas selama hampir 3 tahun di Indonesia. Sebelumnya, Sinteyong bersama Timnas Indonesia berbagai kelompok umur hanya mampu meraih 2 hasil imbang dari 4 pertemuan melawan Vietnam. Sekitar 2 bulan yang lalu, Sinteyong bersama Timnas U19 Indonesia sempat bertemu Vietnam pada fase grup Piala AFF U19 2022. Timnas U19 Indonesia ketika itu hanya mampu meraih 1 poin setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Vietnam. Hasil imbang melawan Vietnam itu turut mempengaruhi nasib Timnas U19 Indonesia di Piala AFF U19 2022. Timnas Indonesia harus menerima kenyataan pahit tersingkir di fase grup Piala AFF U19 tahun 2022 karena kalah head-to-head dari Vietnam dan Thailand. Pengalaman menyakitkan itu kemudian diubah Sinteyong menjadi kekuatan ketika menghadapi Vietnam pada kualifikasi Piala Asia U20 2023. Ada pun kemenangan atas Vietnam membuat Timnas U20 Indonesia lolos keputaran final Piala Asia U20 2023 dengan status cuara grup F. Timnas Indonesia berhak menempati puncak klasmen akhir grup F setelah berhasil menyapu bersih tiga lagah dengan kemenangan. Di sisi lain, Vietnam masih berpeluang lolos keputaran final Piala Asia U20 2023 setelah takluk dari Indonesia. Akan tetapi, Vietnam harus melewati jalur runner-up terbaik dan menunggu hasil pertandingan negara lain. Hingga saat ini sudah ada lima negara yang dipastikan tampil di putaran final Piala Asia U20 2023 termasuk Indonesia. Empat negara lainnya yang sudah lolos adalah Korea Selatan, Jepang, Iran, dan Tuan Rumah, Uzbekistan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!